Satreskrim Polres Cianjur, ges kehasilan nyerek tujuh karaman, anu ngagasab domba di sejumlahing tempat di Kabupaten Cianjur. Polisi gengaman ke domba opat puluh, salaku barang bukti anu ditaksir harganan niti salapan puluh juta. Sadila ngelakonan aksina prapelaku ges hasil ngagasab opat puluh domba di kandang milik warga, tur karekam kamera pengawas nuboga domba. Gemasarkana barang bukti anu ditaksir niti salapan puluh jutaan. Diantik itu etap para pelaku ges ngelakonan aksi kejahatanana salilatilu tahun katompernaken, tur teasa-asa ngarogahalan nuboga ingon ingona upamang ngalawan. Jadi perannya masing-masing ada sebagai ekskutor, ada juga sebagai pemantau, kemudian ada juga sebagai pembawa kendaraan. Untuk domba yang dicuri sebanyak 40 domba, kalau ditaksir kerugiannya senilai 90 juta. Ini jaringan atau bukan mereka ini? Jaringan, karena pelakunya lebih dari 5 orang dan ini terorganisir. Tina tujuh orang keraman anu maling domba tesawatarana mangrupa resi dipis ditilu tahun katukang. Disagirengen etah, dimasar karena pemeriksaan para pelaku hasil ngejual domba teh dibagi-bagi ke pelaku saban urang na nampas sajuta tepikatilu juta. Kiwari para pelaku ditibaran pasal pencurian dengan kekerasan kelawanan ancaman hukuman maksimal 12 tahun bui.